Alhamdulillah, ku syukuri semua, terima kasih ku ya Allah, atas engasnya hijau Pada malam saat Nabi Muhammad Isra ditemani Malika Jibril, beliau mencium arwah begitu wangi Nabi pun bertanya, wangi apakah ini? Jibril menjawab, ini adalah arwah masyitoh penyisi rambut keluarga Fir'aun Nabi bertanya, bagaimana kisahnya? Kemudian Jibril pun mengisahkan kepada Nabi Suatu waktu, masyitoh tengah menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dengan refleks dia berkata Bismillah Sang putri bertanya, ayah anda tidak jawab masyitoh, tapi Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Sang putri pun melapor, dan Fir'aun marah besar saat mengetahui ada yang menganggapnya bukan Tuhan Meski telah diancam, masyitoh tetap teguh bahwa Allah Tuhan dia Karenanya Fir'aun pun memerintahkan agar memanaskan patung sapi hingga meleleh Kemudian melemparkan masyitoh beserta anak-anak ke dalamnya Masyitoh beserta anak-anaknya pun dimasukkan satu persatu ke dalam sapi tersebut Namun giliran bayi yang disusuinya masuk, seketika ia dapat bicara Wahai ibu, masuklah, sesungguhnya siksaan dunia lebih ringan daripada siksa akhirat Suatu hari, Nabi Musa AS naik ke Gunung Sinai Setelah menyempurnakan 40 amal yang diisi dengan puasa dan beribadah Allah SWT menurunkan firman dan menurunkan taurat kepada Nabi Musa Namun ia sangat rindu dan sangat ingin melihat wajah rodnya Allah SWT berkata, engkau sama sekali tidak akan mampu melihatku Tidak akan ada yang sanggup untuk melihatku, kemudian ia mampu untuk tetap hidup Namun Nabi Musa tetap ingin melihat wajah Allah Allah kemudian meminta Nabi Musa untuk duduk di atas batu yang ada di atas gunung Ketika Nabi Musa telah duduk, Allah turunkan bala tentaranya Para malaikat menampakkan dirinya sambil berzikir dengan suara bagaikan petir yang menyambar Allah kemudian menampakkan tiang-tiang penyangga arsi Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada langit bahwa akan menampakkan diri pada salah satu gunung Mendengar dan menyaksikan itu semua, Nabi Musa AS merasa ketakutan dan menyesal atas permohonannya Ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung tersebut, maka gunung itu hancur dan Nabi Musa jatuh bingsan Negeri Fir'aun dilana kekeringan, rakyatnya kelaparan, namun sahaja tetap saja sombong Dalam sebuah pertemuan, Fir'aun menghina Nabi Musa dan Bani Israel selalu percaya dengan kata-kata Fir'aun Kesokan hari setelah pertemuan itu, warga Mesir heboh ketika air di sungai Nil tiba-tiba habis begitu saja Hal ini tentu menimbulkan gagal panen, rakyat kelaparan, dan Mesir dirundung 4 ceklik Namun bukannya bertaubat, Fir'aun dan pengikutnya tetap sombong dan malah menurunkan Musa sebagai pembawa sial Maka Allah pun melanjutkan azabnya dengan menimpakan banjir besar kepada rakyat Mesir Ketika mereka tak tahan lagi dengan banjir, mereka pun mendatangi Musa untuk berdoa agar azab itu reda Namun begitu azab sirna, mereka ingkar janji, mereka pun tetap tak beriman kepada kenabian Musa Keingkaran dan Israel terus berulang hingga Allah menurunkan azab berkali-kali Berupa belalang, utuh, katak, dan sungai yang menjadi darah dan bau anjir Mereka berulang kali mendatangi Nabi Musa dengan mohon Namun ketika azab sirna, mereka kembali sesat dan ingkar kepada kenabian Musa dan kesan Allah Terima kasih kuya Allah Atas ingasnya hijau Siwa eh oke Seperti iyo Belum langsung maju Masing-masing Ayu , ayu , chomasin Tiipan dengan ngomak Si yur tee ung, 0 rain Man sing-man sing Ayu , chomasin Tiipan dengan ngomak selamat menikmati selamat menikmati